Oke, sekarang kita saatnya berlanjut lagi. Sekarang kita mau coba buat saus, bukan apa sih, namanya bumbu kacang ya. Bumbu kacang buat, dia bisa untuk kotak-kotak, bisa untuk somai, bisa untuk tahu telur, bisa untuk sate. Ini bahan-bahannya, kacang tanah, terus bawang putih. Terus gue pakai kemiri, cabai gue pakai cabai merah keriting, sama cabai rawit. Terus juga pakai daun jeruk, pakai gula, terus asam jawa pasti, airnya doang, nanti kita ambil. Lada sama garam, jangan lupa, terus bumbu kaldu, sama air yang dicampur tepung masena. Oke, tapi nih, bukan tepung masena nih, pakai susu nih. Jadi buat anda campuran susunya, nanti masennya bagian terakhir, bagian pengetahnya. Oke, kita mulai ya, sekarang masaknya. Ini pertama-tama, kita goreng dulu si kacangnya ya. Lihat ini tahap-tahapnya nih. Nah, disini gue pakai ada minyak goreng juga, sama margarin. Gitu aja cukup kok. Buat goreng si kacang. Tentu sih, bukan goreng sih, ditumis. Ini kok tumis sih, goreng lah yang bener. Hati-hati. Biar aja dulu, sampai cair semuanya. Cair, hatiku mencair karena kamu. Nah, ini yang pertama, kacangnya kita masukkan. Oke, kacangnya kita masukkan. Kacangnya kita masukkan. Ini kita gorengin aja, kayak semisal rai sih sebenernya. Ini kita tambahin lagi. Bener-bener sih, kalau mau enak, ini kacang di oven dulu nih. Habis di oven, baru di... Kayak gini nih, di apa... Goreng-sangrai sedikit. Hasil lebih oke lanjut. Jangan didimin nih, ini harusnya diaduk. Soalnya kalau nggak diaduk, kapanya nggak rata. Soalnya kita pakai ini aja dikit uang. Harga ada nih. Gue akan menggunakan garung juga. Nah, pakai kebangan lima kita ya. Untung saya lagi menghendari kolesterol. Ih, kacang kolesterol tuh ini loh. Kalau nggak. Kacang, ikan-ikanan laut. Ini agak mulai olangnya kecium, baru nih, bawang putihnya kita cumpungin. Bawang putih, terus kemiri kita cumpungin. Cabainya juga sekecumpungin aja udah. Tuh. Tuh, kan. Benar suaranya, benar-benar lagi. Cabainya nggak olang. Oh iya, olang-olang information. Cabainya kalau bikin kayak gila, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau mau buat limu kacang, mau buat lebih dari 2 hari. Karena kalau makan cabai, nah, jadi limu kacangnya lebih cepat, apa ya, asem. Soalnya cabai kan kalau kelaman juga, kalau lah busuk kan. Ini juga, sama ini, bawang merah juga. Ini sini nggak pakai bawang merah. Soalnya ini, sekarang bisa untuk 2 hari, 3 hari. Bisa disimpan. Kalau pakai bawang merah, ini juga sama, kayak cabai. Cepat, apa ya, busuknya. Betul. Kalau kan, kacangnya udah berubah warna itu. Biar ada fitaman. Biar aja, begini. Nah, for your information, kalau bikin kacang kayak gini yang sangrai ini, apinya jangan terlalu gede. Kalau terlalu betul, nanti mengaruh rasa asli kacangnya ini. Jadi, dia lebih karakter, lebih pahit. Gitu. Maunya kan, kakaknya agak manis, pedes kan. Nah, ini kayaknya udah siap, di blender. Bisa kita matiin aja apinya. Setelah kita langsung blender. Jadi, nanti semua ini bahan, kita blender semua nih. Oke. Nah, ini panas-panas ini, gue langsung masukin aja. Ini udah food bread kok, jadi aman. Bersambung, kotak-kotak, kotak-kotak. Nah, ini aku kita blender aja. Tadi blender. Tadi. Ini kita langsungin di sini nih. Ini kan. Dia udah mengambung apa sih. Airnya udah ada. Terus juga margarinnya ada. Berminyak gini ya kan. Ini kita tambahin air lagi. Biar lebih asik. Biar lebih cair lah. Tambahin airnya dikit-dikit aja. Tidak terlalu banyak. Nah, terus juga ini si daun jeruknya. Kita masukin nih. Daun jeruk nih. Daun jeruk masuk banyak apa-apa. Biar lebih sedap. Gini kan aroma jeruknya ya. Wow. Tuh. Tuh. Lihat aja gini. Kayak tanah liat. Tanah liat. Ini kan belum di, apa-apa yang belum digeramin. Belum dikasih, apa namanya, merica. Belum dikasih, wah banyak lah pokoknya. Intinya belum dibumbuin. Apinya sih kecil aja, harus api gede. Nah, disini baru nih. Garam sama merica. Turun. Pake selok yang angusnya. Sudah ada kurang lebih 1 sendokannya udah cukup. Soalnya kita pake ini ya. Pake apa? Kaldu. Pake merica dikit. Bisa banyak-banyak. Hah, dibuang. Sayang deh. Ini sambil kita aduk-aduk nih. Ingat ya, kaldu-alunya belum kita cembungin. Hihihi, kamu ingatin aku. Ini masukkan kalbatin. Ini tambahin air lagi. Nah, disini. Gula kita masukin. Udah, gak usah ragu-ragu. Tuh, gak udah masuk. Eric, paminin lagi nih. Ini sisain segini nih. Buat nanti buat mesenanya. Lihat kan warnanya? Tuh. Ini kita pake saus, sambal. Tapi sebelum saus sambal masuk. Ini kita masukin duluan nih. Si, apa? Kaldu-nya. Biar tercampur rata masalahnya. Sudah, gak usah banyak-biasanya. Terus, tadi kan kita bikin arah penjawa ya. Nah, penjawanya juga. Masukin juga. Nih. Nah, sebelumnya kita cembungin. Terus, kita ngaduk lagi nih. Tuh. Terus, kita kasih saus. Yuh. Sudah, gak usah banyak-biasanya. Saksa ntar. Biar agak asam-asam. Ini sih, dari penjawa, iya. Biar asam penasiannya dapat. Jadi, pengasamnya. Terus. Nah, ini. Kalian dulu bilang, pake mesenah kan. Nah, mesenahnya kita campur dikit aja. Gak langsung kesini ya. Campurnya. Ini campurnya, kira-kira. Ini masih ada airan dikit nih. Kesini aja. Satu sendoknya aja udah cukup kok. Oke, gue mau bergumur waktu banget ya. Dia mau maghli. Kayaknya dia bergumur-gumur. Masih mesennya. Setuangnya masih masuk. Jadi, jadi... ...mau di nemper. Ya. Sama-sama. udah 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 nyampur tinggal kita regis rasa kurang untuk masak si kacangnya ini apinya jadi kurang enak rasanya kecil aja jangan lebih sedang lah sekarang kita coba ya tuh tutup dan kita tambahin airnya sedikit ya biar blok eraknya udah mau sesuai sudah belum matang tuh berminyak ada minyak dari kemiri yang ada merah-merahnya dari dari salat yang ada terus rasa manisnya dari bulanya tuh terus ada daun jeruk rasa dari daun jeruknya ada udah lengkap banget nih nih kecobain lagi nih tuh ini cukup nih kalau mau buat jual lagi sih lebih ancang lagi buatnya ya tapi kalau buat sendiri udah segini aja udah udah oke banget kalau nggak apa ya kacangnya terlalu kurang haus jadi aku mainin warnanya kayak warna merahnya keluar ya warna merah dari si saus sambal aja saya prasih putih punya tuh tuh berminyak-minyaknya keluar tuh minyak dari kemirinya tuh oke lah gini aja udah selesai ya wow ya ini deh saus kacang vocêstight kamu sic Après pasti kacang ya Gie ya ya Terima kasih.